Sebuah kecelakaan maut antara bus dan truk bermuatan kayu terjadi di Jalan Raya Bangsal Sari, Jember, Kamis, Dinihari. Akibat kecelakaan itu, dua orang tewas dan lima lainnya luka parah. Kecelakaan diduga akibat ulah sopir bus yang ugal-ugalan. Kecelakaan berawal saat bus pariwisata yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat, namun hilang kendali dan menabrak truk yang melintas dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat muatan truk berupa kayu tumpah di jalan dan mengenai pengedara motor. Dua orang tewas di lokas kejadian dan lima diantaranya mengalami luka barat dan menjalani pengobatan di rumah sakit umum Subandi, Jember. Korban tewas tersebut adalah pengendara sepeda motor serta seorang wanita penumpang bus pariwisata. Di depan ini, saya sudah tahu. Kalau truknya dari mana, Pak? Di timur. Dalam peristiwa ini, jalur selatan penghubung Jember, Lumajang, bahkan Surabaya mengalami kemacetan panjang. Tapi setelah evakuasi korban, serta bangkai kendaraan baik bus maupun truk, jalur kembali normal. Saya Fulkus Mandani, Kontributor Jember. Terima kasih telah menonton!